ASR alias Tukul, eksekutor pembacokan Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor akhirnya ditangkap. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor, Kombes Bismo Teguh Prakoso. Sebelumnya, Tukul sempat buron selama dua bulan. Kami sudah menangkap tersangka DPO pembacokan POMAD, kata Kapolresta Bogor Kombes Bismo Teguh Prakoso. Menurut Kapolresta Bogor Kota, Tukul ditangkap di Yogyakarta. Meski begitu, Bismo belum menerangkan kronologi penangkapan Tukul. Informasi lebih lanjut kita kabari ketika tersangka sudah sampai Polresta, kata Kombes Bismo Teguh Prakoso. Sekedar informasi Tukul merupakan eksekutor pembacokan Arya Saputra pada Jumat 10 Maret 2023 di Simpang POMAD. Akibat tindakannya tersebut Arya Saputra meninggal dunia. Tukul menjadi buronan selama dua bulan, setelah membunuh Arya Saputra, keluarganya terkesan cuek dan tak peduli. Ayah angkat Arya Saputra, Rojay Supriyadi mengatakan, tidak ada itikat baik dari pihak keluarga Tukul untuk meminta maaf kepadanya. Kalau keluarga Tukul enggak ada, kalau dari keluarga yang bawa motor dan yang satu lagi, itu ada ke rumah untuk silaturahmi, kata Rojay. Menurutnya, saat itu pihak keluarga pelaku sempat menawarkan uang santunan kepada keluarga Arya. Tapi saya pribadi tidak menerima santunan, saya karena enggak mau, karena anak saya enggak bisa dibayar dengan uang, tuturnya. Mendatangi orang tua Arya, keluarga pelaku pun menyampaikan permintaan maaf. Kalau maafnya saya terima, namanya juga manusia. Tapi kalau hukum tetap berlaku, kalau bisa dihukum seberat-beratnya, lanjut dia. Selama ini, ia pun tidak mengetahui tentang informasi keluarga Tukul. Enggak ada kejelasan juga, enggak ada datang ke sini untuk beri tiket baik. Mungkin dia takut ia sama warga, tandasnya.